Selamat pagi sobat belajar semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah, sholat tarawi. Semangat belajar, dan semoga sehat selalu ya. Barang siapa melaksanakan kiamu Ramadan dengan didasari iman, dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Sholat tarawi adalah, sholat sunnah pada bulan Ramadan yang dilakukan setelah sholat isya. Sholat tarawi, disebut juga kiamu Ramadan. Tarawi berarti istirahat, dan santai, karena dikerjakan dalam waktu yang agak panjang. Hukum sholat tarawi adalah, sunnah mu'akat, atau amalan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Waktu sholat tarawi yaitu, sesudah sholat isya, sampai waktu fajar, atau sholat subuh. Sholat tarawi dilaksanakan pada malam hari, pada bulan Ramadan. Jumlah roka'at sholat tarawi ada yang 23 roka'at, dan ada yang 11 roka'at. Bilangan roka'at sholat tarawi 23 roka'at, dilaksanakan pada masa kolifah Umar bin Khotok. Sementara itu, bilangan roka'at 11 dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam. Ibadah sholat tarawi, dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid. Namun, juga bisa dilaksanakan secara sendiri di rumah. Berikut, bacaan niat sholat tarawi. Bacaan niat sholat tarawi, sebagai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku niat sholat tarawi, dua roka'at, imam karana Allah Ta'ala. Bacaan niat sholat tarawi, sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku niat sholat tarawi, dua roka'at, imam karana Allah Ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawi, dua roka'at, imam karana Allah Ta'ala. Bacaan niat sholat tarawi, sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku niat sholat tarawi, dua roka'at, imam karana Allah Ta'ala. Berikut, keutamaan sholat tarawi. Satu, diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Dua, mendapat pahala sholat berjamaah. Tiga, memakmurkan masjid. Empat, berpahala seperti sholat semalam penuh. Lima, menjadi salah satu ikhtiar untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enam, menjadi syiar Islam. Tujuh, mempererat hubungan silaturahmi antar sesama muslim. Delapan, berkesempatan mendapatkan malam Laylatul Qadar. Demikian tadi, video pembelajaran tentang sholat tarawih. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.